Vokalis Leschild Virgaun mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang namanya ikut terseret dalam isu miring ini. Seperti diketahui, Virgaun disebut telah berselingkuh dengan perempuan primisial TAA sejak 2021 lalu. Sayangnya, nama sang istri yakni Inara Rusli yang dikhianatinya sama sekali tidak disebut oleh Virgaun, kala sang musisi meminta maaf. Virgaun meminta maaf kepada ketiga anaknya atas keriuhan yang terjadi dalam video klarifikasinya yang diunggah di kanal Youtube pribadi. Ia juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang terseret. Pelantun surat cinta untuk Starla ini sama sekali tidak menyebut nama Inara Rusli atau kata istri dalam bentuk permintaan maaf secara langsung. Namun ia diduga sempat menyinggung perihal Inara Rusli. Meski tidak menyebut namanya, ia mengaku tidak ingin mengatakan hal buruk kepada orang yang anak-anaknya sayangi. Di sinyalir, orang yang buah hatinya sayangi itu merujuk kepada Inara. Virgaun menambahkan jika ia ingin kembali ke orang tua dan kakaknya. Pria 36 tahun itu mengaku berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berbakti kepada ibu dan kakaknya. Hal ini bak menjadi sinyal jika Virgaun dan Inara bisa saja berpisah meski belum ada pernyataan resmi tentang perceraian. Di akhir statementnya, ia juga membeberkan telah menggandeng Sandy Arifin sebagai kuasa hukumnya. Virgaun pun meminta segala pertanyaan terkait masalah tersebut bisa ditanyakan langsung kepada Sandy Arifin. Dalam video pernyataannya, Virgaun mengungkapkan bahwa perasaannya pada sang istri telah berubah. Ia menyesal karena tidak perani mengatakan yang sejujurnya pada Inara. Virgaun pun menegaskan bahwa selayaknya pasangan suami istri, rasa sayang itu pernah hadir. Namun seiring berjalannya waktu menghilang. Namun ia mengakui cara yang ditampuhnya salah, yakni malah mencari kenyamanan di luar rumah tangga.